Alhamdulillah Memang ada banyak informasi, informasi yang sudah musyarakat di sana yang sudah jual, banyak yang sudah jual. Yang jual rumah ini, kebanyakan yang jual rumah ini, mereka dapat rumah bukan korban, tapi mereka dapat rumah. Artinya, mereka dapat rumah bukan dari aparat yang kasih atau pengurus yang kasih, yang semacam mereka surobot. Begitu rumah jadi, terus mereka masuk. Jadi yang korban ini belum masuk, mereka sudah masuk untuk menyempatkan. Nah, pada saat kita sebagai aparat, diberitahukan ini, hukumah ini, perumahan ini, uang ini untuk orang korban. Tapi, mereka ya, menganggap sebagai warga di Gemili, masuk saja ya itu, ke atap tinggal sekarang. Mereka merasa bahwa mereka punya hati. Karena korban yang ada, di sini rumah yang dibangun itu, perumahan itu kan 300 unit. Sedangkan korban itu, di bawah 300 unit, sekitar 70-an. 70-an, yang korban yang 50-an, sekitar 70-an. Terus, yang lain ini ya, kena dampak. Kena dampak. Jadi ya, di sana ada sekitar 100 lebih dulu, yang mereka kena dampak, dengan korban. Tapi, selebihnya ini, ya kan, rumah lebih ini kan, masyarakat melihat, ya seperti ini, mereka masuk. Ada mereka bongkar pintu, masuk langsung dampak. Jadi kita aparat yang baik, ini membuat peluang mendata untuk itu ini, susah untuk kita kasih keluar. Karena mereka menganggap sebagai warga temir, orang nasib di sini. Jadi, dari sekian banyak itu, dalam 300 unit itu, yang sisanya itu mereka, ada yang ambil dua, ada yang ambil tiga. Ini bukan korban. Itu 2021, karena lihat kegiatan seperti itu, saya bikin surat. Karena di sana, karena bukan korban, terus ada orang yang bukan korban tinggal di sana. Dari yayasan ini, yayasan masih kerja, tapi orang sudah masuk, sudah masuk, masih kerja. Jadi, ada bahan-bahan bangunan yang tinggal di situ, terus ada orang-orang yang sering minum mabung, barang banyak yang hilang. Akhirnya, saya bikin surat ke bupati, untuk minta polisi mengamankan. Ternyata, bupati respon dengan apa yang saya bikin surat masuk. Ketemu dengan Kapolres, Kapolres tetapkan satu kompili. Ini, artinya mereka tidak, eh, mereka masuk, tidak menghargai orang-orang dari yayasan, buddha suci. Ternyata, banyak yang, eh, nih. Banyak kita, sering mereka komplain sama kita, ribut dengan kita. Ada informasi yang saya sering cari-cari informasi, banyak yang. Yang paling tinggi mereka jual itu dengan 100 juta, itu paling tinggi. Paling rendah itu 50 juta, 50 sampai 70 juta. Cuma jumlah-jumlah yang mereka jual ini yang saya belum dapat, pasti. Tapi, menurut informasi itu sudah banyak yang terjual. Sehingga, kalau kita lihat di perumahan sana itu, masyarakat korban kan masyarakat asli di sini. Ternyata di perumahan sana bukan masyarakat asli yang tinggal. Artinya, masyarakat asli sentani, asli kemiri. Ternyata di sana itu orang-orang dari luar banyak. Bahkan saya ini, waktu masyarakat kita kena bencana ini, kita semua diunisikan di SKB. Setelah dari SKB, rumah sudah mulai selesai. Mereka kasih, dari BPPD dengan SEGDA, mereka suruh untuk masyarakat masuk supaya tulis nama di pintu segala macam. Jadi, kita yang korban datang, mungkin orang yang bukan korban sudah tulis nama-nama. Jadi, kita mau masuk juga, sedangkan saya sendiri korban. Jadi, saya masih di tempat yang, di mana waktu kita kena bencana itu pergi tinggal mengungsi di SKB. Sampai saat ini, saya masih di SKB.